assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi berjumpa dengan aku di pandegi channel channelnya orang banjar yeay hahaha guys ya hari ini adalah hari sabtu tanggal 24 juni tahun 2023 seperti biasa aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua tetap penggemar aku di pandegi channel tapi sebelumnya aku minta dulu sama kalian untuk subscribe comment like and share guys please-please banget ya karena satu subscribe kalian sabar banget untuk perkembangan dan kemajuan channel aku dan channel aku semoga sukses ya viral terkam tadi hanya di Indonesia maupun seluruh dunia semua itu berkat bantuan kalian ya berkat bantuan kalian yang sudah subscribe buruan tonton videonya karena sudah takut tuh dan yang belum subscribe sekarang aku tunggu kembali kalian oke terima kasih jadi guys saat ini aku mau memperhatikan kepada kalian ya bagaimana cara aku membuat ya oseng tempe dan kacang panjang ya nah bahan-bahannya sudah aku siapkan di awal tadi ya itu tadi ya udah ya langsung saja kita nyalain kompor gasnya ya nah api ini jangan terlalu nyarak ya oke nah sekarang kita ambil saja potongan ini bawang merahnya ya untuk bawang merahnya ini ada dua siong ya guys nah harusnya ada bawang putih ya tapi aku nggak punya bawang putih ya nah langsung saja kita masukin ke dalam minyaknya ya nah minyaknya ini tadi bekas minyak aku menggoreng ayam ya ya maaf ya agak berwarna ya tapi nggak apa-apa ini rasanya masih enak ya karena habis menggoreng ayam oke ya kita aduk-aduk saja ya kalau sudah dirasa wangi bawangnya udah mulai udah mulai apa menyerebak gitu ya kalian bisa langsung masukkan potongan kacang hijau dan juga tempenya ya tidak harus menunggu bawang merahnya berubah warna menjadi merah gitu ya oke kayaknya udah mulai bisa dimasukkan ya bahan berikutnya yang ini ya nah sebelumnya kalian cuci dulu ini ya sampai bersih ya ini udah aku cuci ya guys ya nah ini langsung saja kita masukkan ini tuh udah udah siap nih tuh ya harusnya ya ada kecapnya pasti nggak punya kecap masuk guys ya jadinya oseng kali ini natural saja ya cuma bumbu-bumbu biasa saja ya next akan aku bikin yang lebih enak lagi ini percobaan loh guys ya karena aku belum pernah bikin video video sebelumnya terkait tentang oseng kacang hijau dengan tempe jadi ini pertama kali aku bikin ya biasanya oke dan ini spesial buat kalian semua aduk-aduk saja ya sampai benar-benar minyaknya meresap ke dalam tempenya ya dan juga ke apa ke kacang hijau nya ini wanginya terasa banget besar rum sampai aja aku mau sampai apa hidung aku udah mulai terasa mau mau apa bersimpin oke ya nah sekarang apinya kita cek wuh terlalu panas nah kurangin nah sekarang kita campurin ya eh ya ya kita matikan saja dulu ya guys ya takut kosong ya Nah kita campurin saja ini ya secukupnya gula pasir ya Nah kalau aku sukanya satu sender kayak gini ya guys nah secukupnya kalian ya serasanya kalian kalau aku sukanya agak manis-manis ya bagian kalian ya Nah kalian juga boleh menambahkan micin ya secukupnya kalian ya micin pokoknya alter micin ini alternatif ya karena sebagian orang ada yang suka micin aja enggak ya kalau aku suka micin karena dari dulu ya dari jaman keluarga aku mamaku ya suka nyuka micin tapi kakakku nggak suka ya dengan berbagai macam alasan nah intinya secukupnya saja ya oke micin sudah cukupnya ya udah masuk nah Royko ya nah Royko secukupnya saja ya alternatif juga ini kalian boleh menggunakan Royko boleh nggak ya secukupnya kalian ya nah oke secukupnya dan yang terakhir garam ya guys ya ini garam agak susah aku bikin aku ambil ya karena nih lubang garamnya kecil ya semoga takut aku takut ini takut ketumpah ya nah ini cukupnya cukup ya tambahin lagi dikit ke Bapak kalau ini alternatif kalian ya mau sukanya asin boleh mau yang sedang juga boleh ya nah udah cukup ya nah ini ya kalau kita aduk-aduk dulu ya lalu kita nyalain lagi ya supaya nanti aku bikin videonya itu apa namanya enggak agak susah soalnya ya aku ngerekam sendiri ya ngaduk-ngaduk ya nah nanti tinggal pada saat pada saat nyalain kompor gasnya nah itu udah tinggal kita menunggu matang-matangnya aja lagi ya nah ini kita boleh ya menambahkan sedikit air ya boleh ya menambahkan sedikit air biar apa ada empuknya dikit lah ya nah kita tambahin air sedikit dulu ya guys ya aku lupa tadi nyalain ini ya maaf ya guys ya aku nyalain dulu ya ini ya maklum ya nah mau nih ya sedikit aja nah sekarang kita tambahin sedikit saja air puternya ya ke dalam sini ya sedikit aja nah udah nah kemudian kita nyalain dah kompor gasnya ya nah dengan api yang sedeng udah nah oke ya ini diaduk-aduk saja ya dan hasilnya cantik banget ya dan rasanya pasti enak banget ya guys aku enggak tahu ini rasanya gimana karena ini baru pertama kali aku bikin ini ya dan kurangnya itu adalah tomat dan kecap karena apa? karena aku kekurangan ya bahan harusnya tambahkan kecap manis ya guys ya biar rasanya tambah gurih gitu ya enak ya tapi next time ya aku akan video lagi ya bikin video lagi ya cara bikin apa oseng tempe ya kacang hijau yang lebih enak lagi ya mungkin aku tambahin watel atau tambahin kubis lagi ya biar semuanya paket komplit gitu ya guys untuk percobaan kali ini seperti ini aja ya guys ya nah dan tampilannya juga lumayan cantik ya guys ya wuuh lala 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 ya kalian boleh masaknya itu tempenya itu agak matang boleh ya kalau aku tadi memang sengaja biar tempenya itu lebih original gitu ya enggak aku goreng terlebih dahulu ya tapi aku langsung goreng saat matang lagi mentah-mentahnya sama dengan kacangnya ya biar lebih original aja sih ya guys ya gitu ya nah aja seperti ini ya biasa cantik banget ya wuuh cantik banget ya cantik banget ya biasa ya cantik banget ya biasa ya wuuh nah boleh nih pak kalian praktekan dirumah ya bagi kalian yang pengen coba resep pasangan aku ya boleh juga simpel ya bagi kalian mahasiswa boleh juga diperhatikan di kos-kosan atau di apartemen kalian atau di pantakan kalian mudah saja guys ya nah nah untuk kacang hijaunya ini harganya 4.000 ya aku beli ya memang harganya agak mahal sekarang ya bahan-bahanan tapi gak apa-apa yang penting kita biasa makan porsi yang banyak nah untuk tp nya tapi harganya cuma 3.000 saja ya untuk perang kecil dan aku potong segini ya udah hasilnya lumayan banyak ya nah oke mungkin sampai disini dulu ya guys ya jangan lupa ya di subscribe, komen, like, dan subscribe ya makasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ini udah matang ya